Kali ini kami mendapatkan sebuah video tentang khutbah seorang pendeta, namun di sini ada yang sepertinya perlu sekali untuk kami komentari dan yang paling parah. Nah, di sini jemaatnya sudah nyaris terbodohi dan makin tersesatkan tentunya. Alkitab adalah Yesus Kristus dalam bentuk tulisan. Amin. Tema utama Alkitab adalah Yesus Kristus. Haleluya. Sebab Yesus Kristus adalah kepala gereja. Yesus Kristus adalah kepala gereja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat untuk menyimak channel-channel edukatif untuk menambah ilmu dan luasan agar kita tidak mudah dibodohi oleh umat tidak bertanggung jawab di luar sana. Sebagaimana klaim-klaim pendeta yang akan kita saksikan bersama-sama berikut ini. Dan nanti kita akan mengupas dan mengomentari di mana saja letak kesalahannya atau letak masalahnya. Alkitab adalah Yesus Kristus dalam bentuk tulisan. Tema utama Alkitab adalah Yesus Kristus. Haleluya. Sebab Yesus Kristus adalah kepala gereja. Yesus Kristus adalah kepala gereja. Nah jadi inilah letak masalah yang pertama. Orang Kristen yang warah saja pastinya tidak akan menerima konsep bahwa Yesus menjadi kepala gereja. Sedangkan tentang agama Kristen saja Yesus tidak pernah mengenal agama ini. Apalagi sampai mengenal gerejanya. Yesus Kristus adalah mempelai pria bagi mempelai wanita. Amin. Dari mulai kitab yang awal kejadian sampai wahyu. Adalah bercerita akan Yesus Kristus. Sebab Kristus artinya adalah seorang yang diurapi. Semua nabi-nabi yang dituliskan di perjanjian lama. Berbicara akan Kristus. Nah klien berikutnya ternyata jauh lebih ngawur ya sahabat ofisial. Karena dia menyatakan bahwa Yesus disebut di dalam perjanjian lama. Lalu di mana perjanjian lama berbicara tentang Yesus. Sekalipun nama Yesus tidak pernah disebut ya di dalam perjanjian lama. Kita berbicara fakta saja ya. Jika mereka berasumsi bahwa Yesus adalah Yahweh. Maka lebih ditolak lagi. Sebab nabi dalam perjanjian lama berkata bahwa Allah bukanlah manusia. Sehingga ia berdusta dan bukan juga anak manusia. Sehingga ia dapat menyasal. Nah melalui ayat ini saja kita bisa melihat bahwasannya eksistensi Allah itu menolak disebut sebagai manusia. Apalagi dengan acara penjelmaan atau inkarnasi menjadi manusia. Sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh pendeta Erastus Sabdono. Bahwasannya Tuhan menjelmaan menjadi manusia itu sebuah adopsi atau doktrin dari pagan Yunani. Mari kita dengar bagaimana klaim tingkat tinggi sang pendeta kepada nabi-nabi yang berbicara bahwa Yesus ada di dalam perjanjian lama. Yesaya, Yeremia, Yeskiel, semua nabi, Musa, Nuh, berbicara Kristus. Hidup mereka, pelayanan mereka, ucapan mereka, menggambarkan Kristus yang nantinya akan tampil dalam rupa manusia. Allah sendiri tampil dalam rupa manusia. Kristus di dalam wujud manusia dan diberi nama Yesus. Haleluya. Dan kemudian Yesus tampil di bumi, tetapi orang-orang Yahudi tidak mengenal dia. Bahkan menolak dia dan menyalipkan dia. Dan dia tergantung di atas kayu salib. Tetapi puji Tuhan, melalui salib itu juga Yesus akan memperoleh suatu umat yang diambil dari orang-orang yang bukan Israel, yang bukan Yahudi. Kalian sudah dengar sendiri ya, bahwasannya orang-orang yang mengikuti Yesus itu bukan orang Yahudi atau orang-orang Israel. Ada pun orang Israel yang mengikuti Yesus seperti Yaakobus, Barnabas, dan yang lain. Itu adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah dan menjadikan Yesus hanya sebagai nabi atau utusan Allah atau rasul Allah. Tapi pengikut-pengikut Yesus yang baru dari Yunani malah menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Bukan kami yang ngomong, tetapi pendeta kalian sendiri. Agar kalian sadar dan bangkit menjadi orang-orang yang cerdas bukan karena doktrin atau kleimologi tanpa dasar. Ini versi lengkapnya, silahkan kalian dengar omongan pendeta kalian sendiri yang kalian katakan sesat. Yang pertama harus saya tegaskan bahwa di Alkitab itu tidak ada penjilmaan. Penjilmaan itu artinya berubah dari sesuatu keadaan atau suatu identitas lahir kembali atau muncul menjadi manusia atau suatu pribadi atau suatu bentuk lain. Banyak orang mengasumsikan bahwa Yesus penjilmaan secara mistik. Firman menjadi manusia. Ini asumsi yang dipaksakan. Terus-terus akan bekerja. Jadi kalau bicara soal penjilmaan itu dunia kafir begitu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya pagan, dunia kafir. Kalau di pewayangan itu ada yang namanya titisan. Pernah dengar kata titisan? Kalau orang percaya ada inkarnasi. Ada inkarnasi maaf. Ini percaya ada titisan. Jadi ada orang pernah hidup, mati, lalu masuk ke dalam diri seseorang, masuk dalam diri bayi, begitu. Inkarnasi. Makanya di masyarakat kita tahu ada orang-orang yang dipuja karena dianggap, diakini itu inkarnasi. Nah, penjilmaan seperti ini di Alkitab tidak pernah ada. Di perjanjian lama tidak pernah ada. Di tradisi Yahudi tidak pernah ada. Nah, penjilmaan seperti ini di Alkitab tidak pernah ada. Di perjanjian lama tidak pernah ada. Di tradisi Yahudi tidak pernah ada. Ketika pemimpin-pemimpin gereja bukan rasul-rasul lagi. Kalau rasul-rasul itu orang-orang Yahudi semua yang percaya Allah asa atau monoteisme atau monoteistisnya kuat. Oh, mereka tidak terbawa oleh pola pemikiran kafir. Tetapi ketika pemimpin-pemimpin ini bukan orang Yahudi, ditambah lagi desakan campur tangan penguasa Roma yang kafir. Maka dilahirkan doktrin yang tidak senafas Alkitab. Hal ini terjadi pada konsili atau pertemuan pendeta-pendeta tahun 325 yang diprakarsai oleh Kaisar Konstantin yang waktu itu dia belum dibaptis. Bahkan menurut catatan masih berstatus imam dari agama kafir di Roma. Memrakarsai pertemuan para pemimpin gereja. Sebab Kaisar ini melihat makin kuat pengaruh Kristen. Dan tentara-tentaranya pun juga sebagian masuk Kristen. Tetapi sementara itu terjadi perdibatan-perdibatan. Nah, secara politis itu membahayakan bagi negara. Maka Kaisar mencoba mencari titik temu. Diputuskanlah di konsili itu. Mereka percaya bahwa Yesus itu penjilmaan dari Logos, dari Firman. Dan itu terbangun sampai hari ini, saudara. Padahal kalau kita melihat Injil Matius, Markus, Lukas tidak ada unsur penjilmaan ini tidak ada. Yang ada Injil Yohanes. Itu pun bukan penjilmaan maksud saya. Yang ada unsur yang bisa dianggap penjilmaan itu Injil Yohanes. Padahal maksud Injil Yohanes, saudara-saudara, itu bukan mau menjelaskan Firman Allah menjilma jadi manusia. Bukan begitu. Injil Yohanes mau menunjukkan bahwa yang bernilai tinggi itu bukan filsafat Yunani, tapi Firman. Begitu, saudara. Nah, sekarang bagaimana menurut akal budi kalian ya, khususnya bagi sahabat-sahabat Kristen? Pendeta mana yang argumennya logis sesuai dengan akal sehat dan dogma atau pendeta mana yang berbicara sesuai dengan alkitabnya. Bukan pendeta yang sudah nyatanya tadi tolak oleh ayat alkitab. Kalian tentukan dengan akal kalian sendiri dan kami hanya menunjukkan kebenarannya saja. Allahumma inni as'aluka bianni as'hadu anna ka anta Allah la ilaha illa anta anta l-ahadu s-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwa an-ahad terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!